Izin ini yang share screen dari Bu Wanti atau dari saya ya? Dari tempat kami Bu Oke siap, berarti ya saya akan lanjut ya Bu ya Jadi dengan lanjut saja Sampai ke historical Baik Bapak dan Ibu sekalian Jadi dengan Ibu Izin sebentar ya Baik kita lanjut ya Bapak dan Ibu ya Terkait dengan tadi Kenapa kita menyusun juga Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 Kalau misalkan kita melihat Terkait dengan historical regulasi Saat ini mungkin Bapak dan Ibu Ada dalam kondisi yang tidak nyaman Bapak dan Ibu ya Dimana regulasi ini berubah sangat cepat sekali Gitu kan ya Mungkin kalau dulu regulasi ini bisa berumur Sampai dengan 15 tahun 20 tahun Belum berubah-ubah regulasi tersebut Tetapi sekarang dinamikanya sangat cepat sekali Dan ini juga berdampak terkait dengan Pengelolaan jabatan fungsional Sebetulnya dengan lahirnya Peraturan 13 tahun 2019 Transformasi jabatan fungsional ini Sudah dimulai Ada beberapa kemudahan Ketika Bapak dan Ibu duduk Dalam jabatan fungsional Dengan berlakunya Peraturan 13 tahun 2019 Salah satunya adalah Bapak dan Ibu tidak perlu Mengusulkan dupak Sudah tidak ada dupak sebetulnya Dengan Peraturan 13 tahun 2019 Hanya saja Belum seluruh intansi pembina Melakukan revisi terkait Dengan peraturan menpan masing-masing Dimana jangka waktu saat itu Masa transisinya adalah 3 tahun Sampai dengan Juni 2022 Sehingga BKN pun sudah mengeluarkan Peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 Ini sebagai jembatan Bagi intansi pembina Ataupun intansi pengguna Dalam rangka mengimplementasikan Permenpan 13 tahun 2019 Ternyata permasalahan Dalam jabatan fungsional Ini juga cukup banyak Salah satunya mungkin Yang karena adanya Penyederhanaan birokrasi Yang berdampak pada Penyetaraan jabatan Tadi Pak Karo sampaikan Ada yang sudah dialihkan Kedalam jabatan fungsional Dari jabatan administrator Beralih ke jabatan fungsional Pengawas beralih ke jabatan fungsional Pelaksana yang merupakan Eselon 5 juga pindah Kedalam jabatan fungsional Hal ini berdampak kepada Banyaknya pejabat fungsional Yang tidak bisa mengusulkan Angka kredit Karena butir-butir kegiatannya Tidak masuk dalam Kegiatan yang Bapak dan Ibu Lakukan sebagai Pejabat hasil Penyetaraan Atau yang terkena dampak Transformasi Dalam jabatan fungsional Sehingga keluarlah Permenpan 1 tahun 2023 Dimana dalam Permenpan 1 tahun 2023 Ini tidak ada lagi Butir-butir kegiatan Yang ada adalah Ruang lingkup tugas Jabatan Dimana ruang lingkup tugas Jabatan tersebut Kedepannya ini akan ada Di dalam peraturan Menpan masing-masing Jabatan fungsional Karena dengan Permenpan 1 tahun 2023 Setiap intansi pembina Diberikan kesempatan 5 tahun Untuk menyesuaikan Regulasinya Sesuai dengan Permenpan 1 tahun 2023 Jadi saat ini Masih ada dalam Masa transisi Selanjutnya Next Dengan Permenpan 1 Tahun 2023 Ini BKN Diberikan 7 Mandat Untuk mengimplementasikan Peraturan Menpan nomor 1 Tahun 2023 7 mandat tersebut Lebih ke arah Bagaimana Perolehan angka kredit Para pejabat fungsional Bagaimana Untuk kenaikan Pangkatnya Bagaimana Untuk kenaikan Jenjang Jabatannya 7 mandat ini Kita jadikan Dalam 1 Regulasi Yaitu Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Boleh lanjut Bapak dan Ibu Nah Untuk Menyamakan Persepsi terlebih dahulu Sebelum kita masuk Kedalam sistem yang Konversi Mungkin di lingkungan Bapak dan Ibu Saya belum dapat info nih Mbak Wanti Jabatan fungsional Apa saja Yang ada di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Peserta hari ini Apakah Semuanya sudah Menggunakan sistem Integrasi Atau ada beberapa Jabatan fungsional Yang memang Masih duduk Dalam jabatan fungsional Yang pola Pembinaannya Masih menggunakan Sistem konvensional Karena Karena dengan Permen-perman nomor 1 Dan perban BKN Nomor 3 Tahun 2023 Angka kredit Akan digunakan Dalam 2 hal Yang pertama Adalah Dia untuk Kenaikan pangkat Dan pengangkatan Dalam jabatan Sebelum kita Masuk ke dalam Bagaimana mekanisme Nanti angka kredit Untuk kenaikan pangkat Maupun pengangkatan Dalam jabatan Mungkin kita harus Sama-sama Menyambarkan Persepsi terlebih dahulu Bapak dan Ibu Yang saat ini Duduk dalam jabatan Fungsional Menggunakan sistem Yang konvensional Contohnya Mungkin dulu Analis kepegawaian Sekarang sudah Beralih ke Analis SDM Aparatur Sudah menggunakan Sistem yang Integrasi Angka kredit ini Bisa ditabung Terus-menerus Sampai dengan Jenjang karir Tertinggi Sehingga Angka kreditnya Besar-besar Di ahlima dia Misalkan di ahlima dia 4A, 4B, 4C 4A ini 400 4B, 550 4C ini adalah 700 angka kreditnya Kenapa besar? Karena ditabung Terus-menerus Sampai dengan Jenjang karir Tertinggi Dari mulai Yang bersangkutan Masuk di jabatan Fungsional Ahli Pertama Dengan adanya Pola integrasi Permenpan 13-2019 Angka kredit Sudah tidak Bisa ditabung Terus-menerus Sampai dengan Jenjang karir Tertinggi Angka kredit Hanya dapat Ditabung Dalam satu Jenjang Jabatan Saja Atau Berfungsi Untuk Kenaikan Pangkat Saja Begitu Yang bersangkutan Naik Jenjang Jabatan Startnya Adalah Akan Kembali Ke Awal Tetapi Tidak perlu Khawatir Karena Target Kinerjanya Adalah Sama Contoh Di Sistem Konvensional Kita Ambil Misalkan Salah Satu Contohnya Pejabat Fungsional Ahli Muda Ahli Muda Ini Golongan Ruangnya Adalah 3C Dan 3D 3C Konvensional Angka Kredit Kumulatif Adalah 100 3D Itu Adalah 200 Selisihnya Ketika Yang bersangkutan Akan Mengalami Kenaikan Pangkat Selisihnya Adalah 100 100 Tersebut Sama Dengan Angka Kredit Kumulatif Dengan Sistem Yang Integrasi Dan Juga Yang Sistem Konversi 3D Juga Kumulatif Adalah 100 3C Ketiga D Ini Namanya Adalah Naik Pangkat Naik Pangkat Saja 3D Keempat A Naik Pangkat Yang Mengakibatkan Kenaikan Jenjang Jabatan Ketika Naik Pangkat Mengakibatkan Kenaikan Jenjang Jabatan Perlu Angka Kredit Kumulatif Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Besarnya Adalah 200 Dimana 200 Ini Dikumpulkan Oleh Bapak Dan Ibu Dalam Masa Kepangkatan Gulungan Ruang 3C Dan 3D Jadi Akumulatif Dari Keduanya Sehingga Dalam Peraturan PKI Nomor 3 Tahun 2023 Kita Memberikan Angka Kredit Dasar Bagi Mereka Yang Pangkat Gulungan Ruangnya Minimal Setingkat Lebih Tinggi Dalam Jenjang Jabatan Tersebut Misalkan Dia Di Ahli Muda Terendahnya Adalah 3C Setingkat Lebih Tinggi Adalah Golungan Ruang 3D 3D Inilah Yang Akan Kita Berikan Angka Kredit Dasar Sebesar 100 Ketika Di Ahli Madia 4B 4C 4B Diberikan Angka Kredit Dasar 150 4C Diberikan Angka Kredit Dasar Nantinya 300 Kenapa Kita Berikan Angka Kredit Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Oke Lanjut Begitupun Yang kategori Keterampilan Kalau di Antara Bapak Dan Ibu Masih Ada Yang Duduk Di Dalam Kategori Keterampilan Silahkan Lanjut Selanjutnya Angka Kredit Untuk Pengangkatan Pengangkatan Ini Selanjutnya Adalah Angka Kredit Untuk Pengangkatan Pengangkatan Ini Ada Beberapa Mekanisme Masuk Dalam Jabatan Fungsional Yang Pertama Adalah Pengangkatan Fungsional Melalui Pengangkatan Pertama Pengangkatan Pertama Ini Berlaku Bagi Mereka Yang Melamar Formasinya Sudah Melamar Jabatan Fungsional Jadi CPNS Sudah Melamar Jabatan Fungsional Untuk Pengangkatan Pertama Ini Untuk Kategori Keterampilan Ini Ada Di Jenjang Terampil Dan Pemula Dan Untuk Kategori Keahlian Ada Di Ahli Pertama Dan Ahli Muda Bagaimana Mekanisme Perolehan Angka Kreditnya Untuk Diangkat Dalam Jabatan Fungsional Melalui Pengangkatan Pertama Sekarang Tidak Ada Yang Menyulitkan Untuk Masuk Dalam Jabatan Fungsional Diklan Sudah Bukan Merupakan Syarat Bukan Juga Merupakan Kewajiban Tidak Perlu Adanya Penilaian Dari Tim Penilai Angka Kredit Bagaimana Untuk Menilai Angka Kredit Yang Bersangkutan Masuk Dalam Jabatan Fungsional Dapat Dikonversikan Predikat Kinerjanya Sejak Yang Bersangkutan Duduk Di Dalam CPNS Atau Calon Pegawai Negeri Sipial Jadi Sudah Boleh Dikonversikan Angka Kredit Tersebagai Bahan Angka Kredit Yang Bersangkutan Ketika Akan Duduk Dalam Jabatan Fungsional Siapa Yang Akan Mengkonversikan Predikat Kinerja Tersebut Pejabat Penilai Kinerja Atau Atasan Langsung Masing-masing Para Pejabat Fungsional Dan Ini Dilakukan Secara Proporsional Penilaian Atau Pengkonversian Predikat Kinerja Tersebut Lanjut Ada Contoh Yang Kita Sampaikan Disini Juga Di Dalam Perkab BKN Kita Sudah Membuatkan Contoh Terkait Dengan SK Pengangkatan Dimana Dalam SK Pengangkatan Ini Harus Sudah Mencantumkan Nomenklatur Jabatan Fungsional Jadi Tidak Diangkat Dulu Dalam Jabatan Antara Sesuai Dengan Formasi Contoh Kasus Misalkan Seseorang Mesut Dalam Jabatan Fungsional Gelongan Ruangnya Adalah 3A TMT Nya Adalah 1 Maret 2024 Dengan Asumsi Minimal Satu Tahun Yang Bersangkutan Diangkat Menjadi PFS Jadi Maret 2025 Berarti Ada Konversi Predikat Kinerjanya Dimulai Dari Maret 2024 Sampai Dengan Desember 2024 Ini Kurang Lebih Adalah 10 Bulan Itu Yang Akan Dikonversikan Predikat Kinerjanya Karena Yang Bersangkutan Diangkat Di Bulan Maret Januari Sampai Dengan Februari Itu Juga Dikonversikan Predikat Kinerjanya Sehingga Dihitung Secara Proporsional Jadi Kalau Misalkan Tadi 10 Bulan 10 Per 12 Dikali Kebetulan Yang Bersangkutan Predikat Kinerjanya Bernilai Baik Sehingga Baik Itu Dinilai 100% Kali 12,5 Dari Mana 12,5 12,5 Adalah Target Kinerja Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Yang Bersangkutan Koefisien Untuk Kenaikan Pangkat Sesuai Dengan Target Kinerja Pada Jenjang Ahli Pertama Adalah 12,5 Dapatlah 10,24 Yang 2 bulan Juga Kita Konversikan Jadi 2 Per 12 Dikali 100% Kenapa 100% Karena Predikat Kinerjanya Baik Kalau Sangat Baik Tentunya Adalah 150 Dalam Masa Kepangkatan Yang Bersangkutan Dialih Pertama Adalah 12,5 Dapatlah 2,08 Sehingga Ketika Yang Bersangkutan Diangkat Kedalam Jabatan Fungsional Setelah Dikonversikan Predikat Kinerjanya Sudah Memiliki Angka Kredit Sebesar 12,5 Sesuai Dengan Target Angka Kredit Satu Tahun Untuk Yang Bersangkutan Lanjut Selanjutnya Terkait Dengan Angka Kredit Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain Perpindahan Dari Jabatan Lain Ini Merupakan Perpindahan Antar Kelompok Pada Jenjang Jabatan Yang Setara Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Perpindahan Dalam Kelompok Jabatan Fungsional Memungkinkan Perpindahan Antar Fungsional Dengan Fungsional Lainnya Mungkin Dulu Bapak Dan Ibu Khawatir Ketika Perpindahan Antara Fungsional Dengan Fungsional Lainnya Bagaimana Dengan Jenjang Jabatan Saya Bagaimana Dengan Angka Kredit Saya Apakah Sama Atau Berbeda Sekarang Sudah Bisa Dipastikan Karena Sesuai Dengan Pernama 1 Tahun 2023 Bahwa Perpindahan Antara Kelompok Jabatan Fungsional Tetap Setara Antara Jenjang Jabatan Dan Predikat Kinerjanya Juga Tetap Dapat Diperhitungkan Jadi Kalau Seseorang Analis Kepegawaian ANS SDM Aparatur Ahli Muda Pindah Ke Asesor SDM Ahli Muda Itu Akan Tetap Sama Jenjang Jabatannya Tetap Sama Di Ahli Muda Begitupun Terkait Dengan Perolehan Perdikat Kinerjanya Yang Sudah Diperoleh Sebelumnya Tetap Ditetapkan Sama Selanjutnya Terkait Dengan Perpindahan Antara Kelompok Jabatan Perpindahan Antara Kelompok Jabatan Ini Bisa Masih saya sebelumnya Ini Perpindahan Antara Kelompok Jabatan Perpindahan Antara Kelompok Jabatan Ini Bisa Dari Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional Atau Jabatan Pimpinan Tinggi Ke Jabatan Fungsional Ini Menghitungnya Berdasarkan Konversi Predikat Kinerja Dalam Masa Kepangkatan Yang Bersangkutan Kita Juga Coba Menghitung Ketika Angka Kredit Ini Atau Misalkan Seseorang Sudah Mencapai Pangkat Tertinggi Dalam Jenjang Jabatan Tersebut Sudah Mencapai Pangkat Puncak Biasanya Kita Menyebutnya Pangkatnya Sudah Mentok Misalkan Pendidikannya S1 Pangkat Puncaknya Adalah Golongan Ruang 3D Dia Tidak Mungkin Naik Pangkat Lagi Ketika Yang Bersangkutan Tidak Menuduki Jabatan Administrator Karena Pangkat Puncak S1 Itu Ada Di Golongan Ruang 3D Baru Bisa Naik Jabatan Funksional Contohnya Dia Seorang Pengawas Golongan Ruangnya Sudah 3D Pendidikannya Adalah S1 Berarti Yang Bersangkutan Tidak Mungkin Naik Pangkat Kembali Kecuali Yang Bersangkutan Diangkat Dalam Jabatan Administrator Yang Bersangkutan Sudah 4-5 Bahkan Sampai Dengan 6 Tahun Di Pangkat Golongan Ruang 3D Karena Tadi Sudah Pangkat Puncak Yang Bersangkutan Tidak Naik Pangkat Lagi Yang Dikonversikan Cukup 3 Tahun Saja Dikonversikan Kredikat Kinerjanya Selama 3 Tahun Dan Nanti Akan Ditambahkan Dengan Angkat Kredit Dasar Selanjutnya Adalah Terkait Dengan Angkat Kredit Yang Pangkat Golongan Ruang Dan Jabatan Tidak Sesuai Misalkan Jenjang Jabatannya Lebih Rendah Daripada Pangkat Golongan Ruangnya Lebih Tinggi Daripada Jenjang Jabatannya Pertama Di EA Pelaksana Pelaksana Diangkat Dalam Jabatan Fungsional Ini Ke Ahli Pertama Sehingga Pelaksana Golongan Ruang 3C 3D Diangkat Ke Ahli Pertama Berarti Pangkat Golongan Ruang Yang Bersangkutan Sudah Lebih Tinggi Dibanding Dengan Jenjang Jabatannya Itu Kita Hitung Yang Bersangkutan Di Ahli Pertama Akan Diberikan Angka Kredit Penuh Untuk Kenaikan Bersangkutan Dapat Menyesuaikan Dengan Pangkat Golongan Ruang Contohnya Dia Seorang Pelaksana Golongan Ruang Adalah 3D Pindah Dalam Jabatan Fungsional Dia Harus Ke Ahli Pertama Terlebih Dahulu Diberikan Angka Kredit Kumulatif Penuh Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Berkinerja Satu Tahun Kemudian Yang Bersangkutan Dapat Mengikuti Uji Kompetensi Di Ahli Muda Karena Pangkat Golongan Ruang Sudah 3D Yang Bersangkutan Akan Diberikan Angka Kredit Dasar Jadi Penyesuaian Jenjang Jabatan Dengan Pangkat Golongan Ruang Ini Adalah Minimal Satu Tahun Yang Bersangkutan Juga Harus Lulus Uji Kompetensi Dan Tersedia Kebutuhan Untuk Pemenuhan Angka Kredit Ini Dihitung Secara Proporsional Perpindahan Antar Jabatan Ini Memungkinkan Antar Kelompok Jabatan Ini Memungkinkan JPT Utama JPT Madya JPT Pratama Ini Setara Dengan Jabatan Fungsional Ahli Utama Administrator Ini Setara Dengan Jabatan Fungsional Ahli Madya Pengawas Dengan Ahli Muda Pelaksana Ini Setara Dengan Jabatan Fungsional Keterampilan Dan Ahli Pertama Oke Lanjut Disini Kita Sampaikan Juga Contoh Terkait Dengan Perpindahan Antar Jabatan Fungsional Ataupun Perpindahan Antara Kelompok Jabatan Pelaksana Pindah Ke Jabatan Fungsional Ketika Pelaksana Ini Golongan Ruang Yang Masih 3A Atau 3B Ini Aman Karena Memang Setara Antara Pangkat Golongan Ruang Dengan Jejang Jabatan Tinggal Menghitung Terkait Dengan Berapa Perolehan Angka Kredit Yang Diperoleh Dengan Mengkonversikan Predikat Kinerja Dari Masa Kepangkatan Yang Bersangkutan Jadi Masa Kepangkatannya Sudah 3 Tahun 5 Bulan 3 Tahun Inilah Yang Akan Kita Konversikan Predikat Kinerjanya Kebetulan Contoh Kami Predikat Kinerjanya Baik-baik Saja Mungkin Diantara Bapak Dan Ibu Nanti Predikat Kinerjanya Sangat Baik Tentunya Prosentase Perolehannya Akan Menjadi Berbeda 100% Ini Karena Predikat Kinerja Yang Bersangkutan Baik Dikali 12,5 Ini Adalah Target Angka Kredit Pertahun Atau Koefisien Di Ahli Pertama Dapatlah 12,5 Tadi Sudah 3 Tahun Dikali 3 Karena 3 Tahun Yang 5 Bulan Pun Kita Hitung 12,5 Kali 5 Per 12 Jadi 5,2 Penjumlahan Inilah Yang Nantinya Menjadi Angka Kredit Yang Bersangkutan Sekarang Pelaksana Kejabatan Fungsional Keterampilan Ini Sama Masih Dalam Kategori Menghitung Predikat Kinerja Dalam Masa Kepangkatan Yang Bersangkutan Masih Dalam Tahap Aman Pengawas Kejabatan Fungsional Pengawas Kejabatan Fungsional Ini Perpindahan Dari Jabatan Administrasi Kejabatan Fungsional Ketika Yang Bersangkutan Sudah Menuduki Jabatan Pengawas Golongan Ruangnya Sudah 3D Berarti Pengawas Itu Setaranya Dengan Ahli Muda Sehingga Yang Bersangkutan Uji Kompetensi Di Baik Contohnya Dikali Dengan 25 25 Adalah Keefisien Untuk Ahli Muda Dapatlah 25 2 Tahun Dikali 2 Menjadi 50 Angka Kredit Karena Yang Bersangkutan Sudah Menuduki Pangkat Golongan Ruang 3D Sehingga Yang Bersangkutan Diberikan Tambahan Angka Kredit Dasar Sebesar 100 Sehingga Begitu Yang Bersangkutan Nanti Akan Naik Jenjak Jabatan Kekurangan Angka Kreditnya Ini Setara Dengan Kinerja 2 Tahun Jadi Kalaupun Yang Bersangkutan Duduk Di Golongan Ruang 3D Naik Pangkat Keempat A Karena Di 3D Sudah 2 Tahun Tinggal 2 Tahun Lagi Begitu Pindah Kejabatan Pengusiana Pun Menjadi Setara Kalau Kita Tidak Berikan Angka Kredit Dasar Bisa Menjadi 6 Tahun Lagi Bapak Dan Bu Bisa Naik Pangkat Berikut Oke Lanjut Nah Ini Contoh Perpindahan Dari Jabatan Lain Ketika Kategori Keterampilan Pindah Ke Kategori Keahlian Sekarang Kategori Terampil Pindah Ke Kategori Keahlian Itu Menggunakan Mekanisme Perpindahan Dari Jabatan Lain Sehingga Dengan Mekanisme Perpindahan Ini Memungkinkan Yang bersangkutan Pindah Tapi Dengan Catatan Harus Lulus Uji Kompetensi Ada Persyaratan Usia Di Kategori Keahlian Untuk Ahli Pertama Dan Ahli Muda Itu Adalah 53 Tahun 53 Tahun Ini Yang bersangkutan Harus Sudah Diangkat Kedalam Jabatan Fungsional Jadi 6 Bulan Sebelumnya Ada Mekanisme Pengajuan Uji Kompetensi Yang Diselenggarakan Oleh Intansi Pemilih 53 Tahun Ini Harus Sudah Diangkat Dalam Perpindahan Kategori Keterampilan Keahlian Pangkat Golongan Ruang Adalah Minimal Golongan Ruang 3A Sehingga Pejabat Fungsional Kategori Keterampilan Yang Pangkat Golongan Ruang Masih Di bawah Pangkat Golongan Ruang 3A Ada Regulasi Baru Memberikan Apa Namanya Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasa Bagi Mereka Yang Pangkat Golongan Ruang Masih Setingkat Masih Di bawah Pangkat Golongan Ruang Terendah Berdasarkan Pendidikannya S1 Pangkat Terendahnya Adalah Golongan Ruang 3A Sehingga Ketika Fungsional Ini Pangkat Golongan Ruang Yang Masih Di bawah Pangkat Golongan Ruang 3A Kita Berikan Kesempatan Ujian Penyesuaian Ijasa Karena Dengan Sistem Yang Integrasi Dan Sistem Konversi Perolehan Ijasa Ini Tidak Bisa Langsung Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Untuk Kenaikan Pangkat Sesuai Dengan Pendidikannya Mungkin Dengan Sistem Konvensional Dia Keterampilan Pendidikan Minimal Adalah Golongan Ruang 3D 3D Itu Adalah Angka Kreditnya 60 Mendapatkan Pendidikan Ijasa S1 Ditambah 40 Menjadi 100 Kumulatif Untuk Naik Pangkat Ke Golongan Ruang 3A Itu Sudah Terpenuhi Sehingga Yang Bersangkutan Langsung Dapat Diusulkan Atau Dipertimbangkan Untuk Kenaikan Pangkatnya Ke Golongan Ruang 3A Tetapi Dengan Seorang Dengan Golongan Ruang 3C Memiliki Angka Kredit Misalkan 38 Ditambah Dengan Ijasahnya 25% Ini Setara Dengan Target Kinerja Yang Bersangkutan 1 Tahun 60 Angka Kredit Untuk Kenaikan Pangkat Ke Golongan Ruang 3A Tidak Akan Tercapai Sehingga Ketika Belum Memenuhi Kumulatif Untuk Kenaikan Pangkat Ke Golongan Ruang 3A Dia Berhak Untuk Diikut Sertakan Dalam Ujian Penyesuaian Ijasah Setelah Penyesuaian Ijasah Baru Diberikan Angka Kredit Penuh Sebagai Bahan Pertimbangan Untuk Diberikan Kenaikan Pangkat Kegolongan Ruang 3A Bagi Mereka Yang Misalkan 2D Sudah 3 Tahun Dapat Ijasah S1 Dinilai 25% Ini Akan Mencukupi Angka Kredit Kumulatif Untuk Kenaikan Pangkat Kegolongan Ruang 3A Sehingga Langsung Dapat Dipertimbangkan Diusulkan Untuk Kenaikan Pangkatnya Karena Kumulatifnya Sudah Tercapai Kita Simulasikan Angka Kreditnya Adalah Sekitar 62,5 Ini Dengan Predikat Yang Baik Ketika Seorang Kategori Keterampilan Sudah Memiliki Ijasah S1 Pendidikan Minimalnya Adalah S1 Golongan Ruang Minimalnya Adalah Golongan Ruang 3A Yang Bersangkutan Dapat Uji Kompetensi Di Ahli Pertama Lanjut Ketika Tadi Perpindahan Antar Jabatan Ini Memungkinkan Juga Ketika Seseorang Sudah Mencapai Pangkat Puncak Di Jabatan Administrasinya Pindah Dalam Jabatan Fungsional Tadi Sudah Saya Sampaikan Golongan Ruang 3D Dia Sudah 6 Tahun Dalam Pangkat Golongan Ruangnya Jabatannya Pengawas Yang Bersangkutan Tidak Mungkin Naik Pangkat Kembali Ke 4A Kalau Yang Bersangkutan Tidak Duk Dalam Jabatan Administrator Sehingga Dikonversikan Predikat Kinerjanya Selama 3 Tahun Dan Ditambah Dengan Angka Kredit Dasar Sehingga Yang Bersangkutan Cukup Butuh 25 Angka Kredit Saja Jadi Setara Dengan Kinerja 1 Tahun Ketika Sudah Berkinerja 1 Tahun Yang Pelaksana Yang Tadinya Pendidikannya S1 Sudah 4 Tahun Di Golongan Ruang 3D Berarti Yang Bersangkutan Sudah Mencapai Pangkat Puncak Karena Jabatan Pelaksana Pendidikan S1 Pangkat Puncak Tidak Pangkat Kembali Ini Pindah Ke Dalam Jabatan Fungsional Harus Menuduki Jenjang Ahli Pertama Terlebih Dahulu Paling Singkat Satu Tahun Dalam Jenjang Ahli Pertama Nanti Memiliki Sedia Kebutuhan Mengikuti Dan Lulus Uji Kompetensi Yang Persangkutan Dapat Dipertimbangkan Untuk Mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Karena Kita Berikan Angka Kredit Penuh Untuk Kenaikan Jenjang Jabatannya Disini Misalkan Dia Pelaksana Golongan Ruangnya Sudah 3C 3D Bahkan 4A Diangkat Diahli Pertama Angka Kredit Sudah Diberikan Penuh Sebesar 100 Angka Kredit Dapat Dipergunakan Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Berikutnya Begitupun Pelaksana Yang Golongan Ruangnya Adalah 4A Di 4A Sudah 4 Tahun Pendidikannya S2 Yang Bersangkutan Juga Tidak Mungkin Naik Pangkat Lagi Ketika Tidak Diangkat Dalam Jabatan Administrator Sama Mekanismenya Yang Bersangkutan Diangkat Lalu Ke Ahli Pertama Satu Tahun Kemudian Yang Bersangkutan Dapat Mengikuti Uji Kompetensi Di Ahli Muda Karena Kita Berikan Angka Kredit Penuh 100 Setelah Di Ahli Muda Yang Bersangkutan Nanti Diberikan Juga Angka Kredit Penuh Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Berikutnya Ditambah Dengan Predikat Kinerja Yang Dihasilkan Oleh Yang Bersangkutan Selanjut Selanjutnya Adalah Terkait Dengan Angka Kredit Pengangkatan Penyesuaian Mungkin Dulu Kita Mengenal Penyesuaian Ini Adalah Impasing Yang Pada Saat Peraturan Mempan Ditetapkan Telah Masih Melaksanakan Tugas Di Bidang Jabatan Fungsional Atau Sifatnya Adalah Penghargaan Sekarang Ada Dua Yang Pertama Adalah Penyesuaian Karena Adanya Nomenklatur Baru Yang Kedua Adalah Penyetaraan Dari Jabatan Administrasi Ke Fungsional Ini Juga Masuk Dalam Penyesuaian Jadi Kalau Kemarin Terpisah Dengan Pernama 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 Tahun 2023 Penyetaraan Ini Dilakukan Dalam Hal Memang Ada Kebutuhan Organisasi Penataan Organisasi Dan Ini Harus Mendapatkan Rekomendasi Dari Kementerian PAN Dan RB Penyetaraan Dalam Jabatan Fungsional Ini Yang Disetarakan Adalah Jabatannya Pengawas Di Ahli Muda Pelaksana Yang Merupakan Eselon 5 Kejabatan Fungsional Ahli Pertama Tetapi Perbedaannya Dengan Sebelumnya Saat Ini Menghitung Angka Kreditnya Berdasama Dengan Penyesuaian Menghitung Angka Kreditnya Adalah Dari Masa Kepangkatan Terakhir Pangkat Golongan Masa Kepangkatannya Sudah Berapa Lama Sudah Berapa Tahun Yang Menjadi Dasar Angka Kredit Ditambah Dengan Pendidikan Terakhir Yang Bersangkutan Ini Sudah Ada Tabel Untuk Perhitungan Angka Kreditnya Dan Disini Kita Menambahkan Angka Kredit Dasar Angka Kredit Untuk Penyesuaian Ini Hanya Berlaku Satu Kali Dalam Masa Penyesuaian Dan Apabila Ada PNS Yang Akan Diusulkan Untuk Penyesuaian Akan Mengalami Kenaikan Pangkat Sebaiknya Naik Pangkat Terlebih Dahulu Karena Pangkat Golongan Ruang Dan Pendidikan Inilah Yang Akan Menentukan Jenjang Jabatan Yang Bersangkutan Lanjut Kita Lihat Contohnya Lanjut Ini Kita Juga Siapkan Contoh Untuk SK Pengangkatan Penyesuaian Penyetaraan Dan Disini Ada Tabel Nah Dari Tabel Tersebut Sebetulnya Memperoleh Angka Kredit Untuk Penyesuaian Maupun Penyetaraan Contoh Seseorang Golongan Ruang 3C Pada Bulan Juli 2023 Yang Bersangkutan Sudah Dinilai Kinerjanya Oktober Akan Mengalami Kenaikan Pangkat Masa Penyesuaian Masih Sampai Dengan Kemaret 2024 Misalkan Nah Yang Bersangkutan Sebaiknya Naik Pangkat Terlebih Dahulu Karena Masa Penyesuaian Masih Lama Tetapi Kalau Sudah Mepet Dengan Akhir Masa Penyesuaian Itu Adalah Pilihan Karir Mau Diangkatin Dalam Jabatan Fungsional Atau Mau Memang Masih Ada Waktu Sebaiknya Naik Pangkat Terlebih Dahulu Karena Masa Kepangkatan Tersebut Akan Menentukan Jenjang Jabatan Yang Bersangkutan Karena Penyesuaian Ini Dilihat Adalah Golongan Ruang Yang Bersangkutan 3C 3D Pasti Di Ahli Muda 4A Pasti Di Ahli Madya Ketika Pangkat Golongan Ruangnya Sudah Setingkat Lebih Tinggi Di Dalam Jenjang Jabatan Tersebut Misalkan Ahli Muda Golongan Ruangnya Sudah Atau Misalkan Golongan Ruangnya Sudah 3D Harusnya Menuduki Ahli Muda Karena Yang Bersangkutan Golongan Ruangnya Sudah 3D Sehingga Diberikan Angka Kredit Dasar Selain Angka Kredit Yang Ada Di Dalam Tabel Sesuai Dengan PENAL Tahun 2023 Begitupun Yang Penyetaraan Yang Penyetaraan Sekarang Lebih Diuntungkan Dari segi Perolehan Angka Kreditnya Dibanding Dengan Penyetaraan Sebelumnya Karena Angka Kreditnya Sudah Dibuat Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang Lamanya Dalam Masa Kepangkatan Dan Pendidikan Terakhir Yang Bersangkutan Kita Berikan Angka Kredit Dasar 100 Bagi Mereka Yang Menuduki Golongan Ruang 3D Kita Berikan Angka Kredit Dasar 0 Bagi Yang Menuduki Golongan Ruang 4A Tapi Ketika Yang Bersangkutan Sudah Pangkat Golongan Ruang 4B Kita Berikan Angka Kredit Dasar 150 Kenapa 150 Kita Berasumsi Bahwa Yang Bersangkutan Sudah Berkinerja Dalam Masa Kepangkatan Golongan Ruang 4A Sehingga Dapat Membantu Yang Bersangkutan Untuk Memperoleh Angka Kredit Kumulatif Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Berikutnya Selanjutnya Terkait Dengan Pengangkatan Promosi Kalau tidak Salah Selainnya Boleh lanjut Kalau tidak Salah Pengangkatan Melalui Jalur Promosi Pengangkatan Melalui Jalur Promosi Ini Dilakukan Dalam Dua Hal Yang Pertama Ada Pola Karir Yang Tadi Yang Promosi Satu Lagi Di Atasnya Nah Disini Oke Nah Disini Promosi Ini Dapat Dilakukan Dalam Dua Hal Yang Pertama Adalah Merupakan Pola Karir Diagonal Adalah Perpindahan Dari Satu Posisi Jabatan Ke Posisi Jabatan Lain Yang Lebih Tinggi Baik Antara Kelompok Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Maupun Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Yang Kedua Pola Karir Vertikal Sifatnya Adalah Kenaikan Jejang Jabatan Perpindahan Diagonal Ini Memungkinkan Seorang Administrator JPT Pratama Peralih Ke dalam Jabatan Fungsional Yang Adalah Ahli Utama Kalau Tadi Perpindahan Antara Jabatan Ini Kan Setara Administrator Itu Pasti Keahli Madia Setaranya Tetapi Melalui Promosi Administrator Dapat Keahli Utama Pengawas Keahli Madia Pelaksana Adalah Keahli Pertama Ahli Muda Dan Kategori Keterampilan Dan Ke Keterampilan Sejang Keterampilan Tentunya Ada Mekanisme Atau Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Yang Pertama Yang Bersangkutan Harus Mengikuti Dan Lulus Uji Kompetensi Untuk Dipromosikan Nilai Prestasi Kerja Paling Rendah Bernilai Sangat Baik Dalam Dua Tahun Terakhir Memiliki Rekam Jejak Yang Baik Tidak Pernah Terkena Hukuman Disiplin Dalam Kurun Waktu Tiga Tahun Tidak Pernah Melakukan Pelanggaran Kode Etik Kode Profesi PNS Dalam Kurun Waktu Tiga Tahun Mempertimbangkan Kebutuhan Jadi Harus Ada Kebutuhannya Dan Rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS Kita Yang Kenal Dulu Adalah Baper Jakar Untuk Untung Angka Kreditnya Adalah Mengkonversikan Predikat Kinerja Yang Diperoleh Oleh Yang Bersangkutan Untuk Alurnya Kita Akan Atur Di Dalam Surat Edaran Yang Kedua Adalah Terkait Dengan Pola Vertikal Sifatnya Kenaikan Jenjang Jabatan Pertama Mau Naik Kemudah Muda Mau Naik Kemadiyah Madyah Mau Naik Ke Utama Ini Merupakan Pola Karir Vertikal Naik Jenjang Jabatan Persyaratannya Yang Bersangkutan Harus Lulus Uji Kompetensi Tersedia Kebutuhan Jabatan Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Dan Predikat Kinerja Bernilai Baik Dalam Satu Tahun Terakhir Ini Juga Angka Kreditnya Diperoleh Dengan Mengkonversikan Predikat Kinerja Yang Diperoleh Kelebihan Angka Kredit Ini Tidak Dapat Dihitung Kembali Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Berikutnya Jadi Hanya Dapat Diakumulasikan Dalam Satu Jenjang Jabatan Dan Digunakan Untuk Kenaikan Pangkat Begitu Naik Jenjang Jabatan Akan Kembali Ke Target Awalnya Tidak Diperhitungkan Kembali Untuk Mekanisme Kenaikan Jenjang Jabatan Ini Nanti PPK Intansi Masing-masing Akan Mengusulkan Kepada Intansi Pembina Untuk Mengikuti Uji Kompetensi Intansi Pembina Akan Melakukan Verifikasi Validasi Melaksanakan Uji Kompetensi Sampai Memberikan Rekomendasi Berdasarkan Rekomendasi Tersebut PPK Intansi Masing-masing Dapat Mengangkat Yang Persangkutan Kedalam Jabatan Funksional Sesuai Dengan Jenjang Kenaikan Jenjang Jabatannya Ditetapkan oleh PPK Masing-masing Lanjut Nah Disini Juga Kita Siapkan SK Pengangkatan Melalui Jalur Promosi Maupun SK Pengangkatan Kenaikan Jenjak Jabatan Tata Cara Angka Kredit Pengangkatan Melalui Promosi Ini Tentunya Karena Promosi Ini Minimal Adalah Sangat Baik Dua Tahun Terakhir Berarti Pengkonversiannya Adalah 150% Dan Kita Berikan Angka Kredit Dasar Bagi Mereka Yang Pangkat Golongan Ruangnya Setingkat Lebih Tinggi Dari Pangkat Terendah Di Jenjang Jabatan Tersebut Lanjut Ini Contohnya Promosi Pengawas Ke Ahli Madia Kalau Perpindahan Antar Jabatan Pengawas Itu Ke Ahli Muda Sekarang Promosi Pengawas Ke Ahli Madia Jadi Setingkat Lebih Tinggi Golongan Ruangnya Misalkan 3D Tadi Minimal Adalah Predikat Kinerja Dua Tahun Terakhir Bernilai Sangat Baik Berarti Yang Bersampakan 150% Dikali Dengan 37,5 Karena Yang Akan Diduduki Adalah Jenjang Ahli Madia Mengambil Koeficiennya Adalah Koeficien Di Ahli Madia Dapatkan 56,25 Karena Dua Tahun Berturut Terterus Sangat Baik Dikali Dengan 2 Karena Yang Bersangkutan Sudah Memiliki Golongan Ruang 3D Ditambah Angka Kredit Dasar 100 Sehingga Yang Bersangkutan Akan Memperoleh Angka Kredit Sebesar 212,5 212,5 Ini Sudah Mencukupi Angka Kredit Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Ahli Madia Sehingga Dapat Dipertimbangkan Untuk Diangkat Di Ahli Madia Administrator Keahli Utama Administrator Keahli Utama Sama Predikat Ginerja Minimal Bernilai Baik Dalam 2 Tahun Terakhir Berarti 150% Kali 50 Kenapa 50 Karena Yang Akan Diduki Adalah Ahli Utama Koeficien Nya Adalah 50 Dikali 2 Jadi 150 Karena Yang bersangkutan Di Golongan Ruang 3D Tadi Ditambahkan Angka Kredit Dasar Sebesar 100 Dapatlah 250 Angka Kredit Ini Sudah Mencukupi Angka Kredit Kumulatif Yang bersangkutan Untuk Naik Pangkat Ke Golongan Ruang 4A Jadi Ketika Jenjang Jabatannya Lebih tinggi Ini yang kita Simulasikan Karena Pangkat Golongan Ruang Ini Masih Ada Sehingga Yang bersangkutan Tetap Harus Mengejar Untuk Kenaikan Pangkatnya Meskipun Jenjang Jabatan Sudah Ada Di Ahli Utama 2 Tahun Kurang Lebih Dengan Simulasi Ini Dia Di 4A Berdasarkan Tergantung Dari Predikat Kinerja Yang Bersangkutan Yang Dicapai Ketika Baik-baik Saja Dia 2 Tahun Kemudian Dapat Di Dipertimbangkan Kenaikan Pangkatnya Kegolongan Ruang 4B Kenaikan Jenjang Jabatan Misalkan Seseorang Tadi Dapat Kumulatif 212,5 Naik Ke Ahli Madya Sebetulnya Ada Sisa Angka Kredit 12,5 Karena Yang bersangkutan Sudah Naik Ke Ahli Madya 12,5 Sudah Tidak Dapat Dihitungkan Kembali Lanjut Selanjutnya Terkait Dengan Pengkonversian Predikat Kinerja Lanjut Disini Dalam Predikat Kinerja Tahun 2023 Sebetulnya Bapak dan Ibu Sudah bisa langsung Melihat Berapa Besaran Angka Kredit Yang Diperoleh Oleh Setiap Pejabat Fungsional Ketika Bapak dan Ibu Memperoleh Predikat Kinerja Sangat Baik Misalkan Dia di Ahli Pertama Predikat Kinerjanya Sangat Baik Keefisien Ahli Pertama Adalah 12,5 150 Dikali 12,5 Mendapat 18,75 Ketika Baik-baik Saja Baik 100% Kali 12,5 Dapatlah 12,5 Jadi ketika Bapak dan Ibu Target Predikat Kinerjanya Baik Tidak perlu Khawatir Karena Target Kinerja Satu Tahun Pasti Akan Terpenuhi Kalau butuh Perbaikan 75% Kurang 50% Dan Sangat Kurang 25% Pengkonversian Predikat Kinerja Ini Dilakukan Dalam Kurun Waktu Satu Tahun Jadi Setiap Tahun Dikonversikan Predikat Kinerjanya Dalam Hal Ada Kejabat Fungsional Akan Mengalami Kenaikan Pangkat Atau Kenaikan Jenjang Jabatan Dapat Dimilai Secara Periodik Penilaian Periodik Tentunya Harus Dihitung Secara Proporsional Sini Kita Buatkan Rumusnya Adalah Jumlah Bulan Periode Penilaian Misalkan Penilaian Periodiknya Adalah 3 Bulan 3 Per 12 Dikali Predikat Kinerjanya Apa Sangat Baik Baik Ataupun Butuh Perbaikan Misalkan Baik Berarti Dikali 100% Dikali Koefisien Angka Kredit Tahunan Yang Bersangkutan Ada Di Jenjang Yang Mana Inilah Koefisien Tahunan Untuk Masing-masing Jenjang Jabatan Ketika Memperoleh Peningkatan Pendidikan Ini Dapat Dinilaikan Dengan Nilai Sebesar 25% Dari Angka Kredit Kumulatif Untuk Kenaikan Pangkat Dan Dapat Diajukan Ketika Yang Bersangkutan Memperoleh Predikat Kinerja Minimal Bernilai Baik Ini Mekanisme Untuk Konversi Predikat Kinerja Predikat Kinerja Ini Akan Dikonversikan Setiap Tahun Oleh Pejabat Penilai Kinerja Atau Atasan Langsung Masing-masing Para Pejabat Fungsional Saat Ini Mungkin Masih Manual Kita Siapkan Sebetulnya Form-form Untuk Konversi Predikat Kinerja Kedepannya Ini Sudah Ada Di Dalam Sistem Sedang Dibangun Perbaikan Sistem Sesuai Dengan Regulasi Yang Baru Jadi Setiap Tahun Ini Bapak Dan Ibu Nanti Predikat Kinerjanya Akan Dikonversikan Sehingga Akan Tahu Memperoleh Akad Kredit Berapa Sebetulnya Sudah Bisa Mengetahui Sendiri Ketika Predikat Kinerja Baik Saya Diahli Pertama Pasti Saya Dapat 12,5 Evidennya Tetap Harus Dikumpulkan Inilah Misalkan Di Tahun Pertama Baik Dapat 100% Di Tahun Kedua Sangat Baik Berarti 150% Dikali Dengan Koefisien Target Angka Kredit Tahunannya Di Tahun Ketiga Ternyata Misalkan Butuh Perbaikan Berarti Kan Kumulatifnya Belum Terpenuhi Ketika Kumulatifnya Belum Terpenuhi Tidak Perlu Ditetapkan Penetapan Angka Kredit Jadi Pejabat Benerai Kinerja Atau Atasan Langsung Masing-masing Pejabat Komisional Hanya Menetapkan Penetapan Angka Kredit Ketika Kumulatifnya Sudah Terpenuhi Pak Ini Tidak Ditetapkan Setiap Tahun Ketika Sudah Terpenuhi Baru Ditetapkan Penetapan Angka Kredit Berdasarkan Penetapan Angka Kredit Inilah Nantinya Akan Disampaikan Ke Unit Pengelola Kepegawaian Mungkin Kalau Dipusat Ke Biro SDM Nanti Dari Biro SDM Akan Disampaikan Kepada Tim Penilai Kinerja PNS Atau Baper Jakart Disinilah Yang Akan Memberikan Pertimbangan Untuk Kenaikan Pangkat Maupun Kenaikan Jenjang Jabatan Memberikan Rekomendasi Lanjut Selanjutnya Untuk Kenaikan Pangkat Untuk Kenaikan Pangkat Mekanismenya Sebetulnya Masih Sama Dengan Regulasi Yang Sebelumnya Naik Pangkat Ini Minimal Adalah Dua Tahun Dalam Masa Kepangkatan Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Lanjut Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Untuk Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi Dan Predikat Kinerja Bernilai Baik Dalam Dua Tahun Terakhir Pejabat Pungsional Yang Akan Mengalami Kenaikan Pangkat Bersamaan Dengan Kenaikan Jenjang Jabatan Contohnya 3B Ke 3C 3D Ke 4A Ini Naik Pangkat Yang Mengakibatkan Kenaikan Jenjang Jabatan Harus Ditetapkan Kenaikan Jenjang Jabatannya Terlebih Dahulu Baru Diberikan Kenaikan Pangkat Jadi Angka Kredit Kumulatif Tersebut Digunakan Untuk Kenaikan Jenjang Jabatannya Terlebih Dahulu Baru Ditetapkan Untuk Kenaikan Pangkat Bagi Mereka Yang Formasinya Jabatan Fungsional Belum Diangkat Kedalam Jabatan Fungsional Ini Tidak Diberikan Kenaikan Pangkat Secara Reguler Jadi Yang Persangkutan Harus Diangkat Terlebih Dahulu Kedalam Jabatan Fungsional Penetapan Kenaikan Pangkat Ini 4D Ke 4E Itu Ditetapkan Oleh Presiden 4C Ke 4D Oleh BKN Atas Nama Presiden 4B Ke 4C Juga Oleh BKN Atas Nama Presiden 3A Ke 3B Sampai Dengan Ke 4B Ini Oleh PPK Setelah Mengperoleh Persetujuan Teknis Dari BKN Kelebihan Tidak Digunakan Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Tidak Dapat Diakumulasikan Kembali Ketika Yang Bersangkutan Sudah Naik Jenjang Jabatan Lanjut Kenaikan Pangkat Karena Tidak Tersedia Kebutuhan Ini Dapat Dipertimbangkan Satu Kali Kenaikan Pangkatnya Dengan Catatan Yang Bersangkutan Harus Sudah Lulus Uci Kompetensi Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Tersedia Peta Jabatan Predikat Ginerja Bernilai Baik Dalam 2 Tahun Terakhir Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Sesuai Dengan Persyaratan Jabatan Dan Memenuhi Persyaratan Kenaikan Pangkat Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Contoh Misalkan Yang Bersangkutan Golongan Ruangnya Adalah 3D Mau Naik Pangkat Ke 4A 3D Naik Pangkat Ke 4A Ini Naik Pangkat Mengakibatkan Kenaikan Jenjang Jabatan Ke Ahli Madia Ternyata Formasi Madianya Penuh Sehingga Yang Bersangkutan Dapat Dipertimbangkan Kenaikan Pangkat Satu Kali Kegolongan Ruang 4A Tidak Bisa Ke 4B Sebelum Yang Bersangkutan Diangkat Ke Ahli Madia Ketika Akan Diberikan Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat Kegolongan Ruang 4A Yang Bersangkutan Kumulatifnya Harus Sudah Terpenuhi Terlebih Dahulu Dia Harus Sudah Lulus Uci Kompetensi Di Ahli Madia Karena Tadi Formasinya Penuh Yang Bersangkutan Akan Mendukih Cicahan Jabatan Ahli Madia Sesuai Dengan Kualifikasi Dan Persyaratan Pendidikannya Lanjut Nah Ini Perolehan Peningkatan Pendidikan Pengusulan Untuk Kenaikan Pangkat Bagi Yang Memperoleh Peningkatan Pendidikan Ini Bukan Hanya Kategori Keterampilan Tetapi Juga Di Kategori Keahlian Misalkan Yang Bersangkutan Di Kategori Keahlian Ini Pendidikan Minimal Adalah S1 Yang Bersangkutan Melanjutkan Pendidikan S2 S2 Pangkat Golongan Ruang Minimal Adalah 3B Sepanyang Yang Bersangkutan Belum Menuduki Pangkat Golongan Ruang 3B Berarti Ijazahnya Dapat Diperhitungkan Begitupun Yang Kategori Keterampilan Ketika Diusulkan Ijazah Ini Akan Bernilai Bahkan Angka Kredit 25% Tersebut Belum Mencukupi Angka Kredit Untuk Kenaikan Pangkat Sesuai Dengan Pendidikannya Ketika Golongan Ruang Yang Masih Di bawah Golongan Ruang Terendah Berdasarkan Pendidikannya Yang Bersangkutan Dapat Diajukan Untuk Ujian Penyesuaian Ijazah Baik Kategori Keterampilan Maupun Kategori Keahlian Setelah Lulus Penyesuaian Ijazah Baru Diberikan Angka Kredit Penuh Untuk Kenaikan Pangkat Yang Bersangkutan Sesuai Dengan Pendidikannya Lanjut Untuk Kategori Keterampilan Yang Ingin Berpindah Ke Kategori Keahlian Pangkat Golongan Ruang Minimal Dalam Golongan Ruang 3A Ketika Pangkat Golongan Ruangnya Di bawah 3A Berarti Yang Bersangkutan Memperoleh Pendidikan Pendidikannya Dinilai Ketika Dinilai Belum Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Golongan Ruang 3A Dia Harus Mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah Ketika Sudah Memenuhi Langsung Dapat Dipertimbangkan Untuk Kenaikan Pangkat Golongan Ruang 3A Setelah Memiliki Pangkat Minimal Golongan Ruang 3A Yang Persangkutan Dapat Berpindah Kategori Keahlian Dengan Catatan Lulus Uji Kompetensi Tersedia Kebutuhan Karena Angka Kreditnya Tadi Akan Diberikan Penuh Golongan Ruang 3A 3B Itu Dapat Uji Kompetensi Di Ahli Pertama 3C 3D Yang Merupakan Jenjang Penyelia Dapat Uji Kompetensi Di Ahli Mudah Diberikan Nanti Konversi Predikat Kinerja Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang Yang Bersangkutan Selanjutnya Terkait Dengan Ketentuan Lain-lain Disini Ada Pengangkatan Kembali Ada Beberapa Mekanisme Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Di Antaranya Adalah Pengangkatan Kembali Karena Yang Bersangkutan Diberhentikan Menjalankan Tugas Belajar Dan Diberhentikan Karena Ditugaskan Secara Penuh Di Luar Jabatan Fungsional Diangkat Dalam Jabatan Administrasi Maupun Diangkat Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Untuk Yang Tugas Belajar Dapat Diangkat Kembali Ke dalam Jabatan Fungsional Sesuai Dengan Jenjang Yang Ditinggalkan Sebelumnya Tanpa Uji Kompetensi Tanpa Juga Ada Syarat Usia Untuk Pengangkatan Kembalinya Berdasarkan Angka Kredit Terakhir Yang Diminiki Dan Dapat Ditambah Dari Angka Kredit Selama Yang Bersangkutan Atau Angka Kredit Berdasarkan Pengkonversian Predikat Kinerja Selama Yang Bersangkutan Menjalani Tugas Belajar Yang Kedua Adalah Mereka Yang Ditugaskan Secara Penuh Dalam Jabatan Administrasi Maupun Jabatan Fungsional Ada Dua Mekanisme Untuk Duduk Kembali Dalam Jabatan Fungsional Mekanisme Yang Pertama Adalah Yang Bersangkutan Melalui Mekanisme Pengangkatan Kembali Mekanisme Pengangkatan Kembali Tanpa Uji Kompetensi Tanpa Kembali Kejenjang Jabatan Yang Ditinggalkan Contohnya Dia Misalkan Seorang Jabatan Fungsional Ahli Muda Diangkat Dalam Jabatan Pengawas Berkarir Dalam Jabatan Administrasi Sampai Dengan Jabatan Administrator Pangkat Puncaknya Sudah Golongan Ruang 4B Yang Bersangkutan Ketika Akan Menggunakan Mekanisme Pengangkatan Kembali Harus Diangkat Di Ahli Muda Terlebih Dahulu Dengan Angka Kredit Terakhir Dan Dapat Ditambah Dari Konversi Predikat Kinerja Selama Yang Bersangkutan Diberhentikan Dari Jabatan Fungsional Pengkonversi Predikat Kinerja Ini Maksimal Kita Berikan 4 Tahun Saja Karena Simulasinya Sudah Mencukupi Untung Kenaikan Pangkat Maupun Jenjang Berikutnya Satu Tahun Kemudian Minimal Satu Tahun Dalam Jenjang Jabatan Muda Tadi Yang Bersangkutan Baru Dapat Mengikuti Uji Kompetensi Menyesuaikan Dengan Pangkat Golongan Ruang Yang Bersangkutan Karena Tadi Administrator Sudah 4B Dapat Uji Kompetensi Keahli Madya Atau Menggunakan Mekanisme Yang Kedua Mekanisme Yang Kedua Adalah Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain Uji Kompetensinya Di Awal Dengan Syarat Yang Bersangkutan Harus Lulus Uji Kompetensi Ada Syarat Usia Jadi Mengikuti Uji Kompetensi Terlebih Dahulu Karena 4B Setara Dengan Ahli Madia Yang Persangkutan Dapat Uji Kompetensi Di Ahli Madia Tetapi Ada Syarat Usia Maksimal 55 Tahun Harus Sudah Diangkat Dalam Jabatan Fungsional Jadi 55 Tahun Kurang 6 Bulan Harus Sudah Melewati Mekanisme Pengusulan Uji Kompetensi Dan Perolehan Rekomendasi Jadi Nanti Boleh Dipilih Untuk Alurnya Nanti Kita Siapkan Di Dalam Surat Edaran Karena Keman Kami Sudah Siapkan Secara Lengkap Ternyata Bukan Delegatif Kepada BKN Sehingga Kita Harus Keluarkan Di Dalam Perban Tersebut Selanjutnya Terkait Dengan Pengkonversian Atau Pengintegrasian Angka Kredit Bapak Dan Ibu Yang Masih Menggunakan Sistem Konvensional Apakah Dilingkungan Sepertariat Negara Ini Seluruhnya Atau Belum Terkait Dengan Kinerjanya Sampai Dengan Desember 2022 Ketika Belum Nah Ini Yang Harus Dihitung Sebetulnya Sekarang Sudah Ditutup Dengan SMN Pan Nomor 8 Tahun 2023 Pengajuannya Sampai Dengan Juni 2023 Ini Harus Sudah Diajukan Jadi Ini Perlu Kepedulian Dari Para Pejabat Fungsional Juga Bapak Dan Ibu Yang Menggunakan Sistem Konvensional Ini Harus Diintegrasikan Terlebih Dahulu Sebelum Nanti Kedepannya Bapak Dan Ibu Menggunakan Sistem Yang Konversi Sesuai Dengan Permen Plan 1 Tahun 2023 Sistem Konversi Ini Akan Dimulai Dari 1 Januari 2023 Sampai Dengan 31 Desember 2023 Yang Akan Dinilaikan Mungkin Di Awal Januari 2024 Pengintegrasian Angka Kredit Yang Menggunakan Sistem Konvensional Harus Sudah Paling Lampat 31 Desember 2023 Dan Untuk Pengintegrasian Angka Kredit Ini Kami Sudah Menyiapkan Aplikasi Namanya Disepakati Ini Untuk Membantu Intansi Pembina Pengguna Maupun Tim Penilai Untuk Mengintegrasikan Angka Kredit Sistem Konvensional Dengan Catatan Bapak Dan Ibu Sudah Memiliki Pak Terakhir Yang Ditetapkan Oleh Tim Penilai Mungkin Itu Mbak Wanti Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Perban Tiga Tahun 2023 Mungkin Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Dan Tanya Jawab Di sini Terima